Umat keaja yang terkasih, mulai tahun ini, tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, kita akan bersama-sama merenungkan tentang ajaran sosial gereja. Pada tahun ini, fokus perhatian kita adalah tentang menghormati martabat manusia. Untuk itu, dalam permenungan pertama ini, saya akan menawarkan kepada kita satu tema tentang Aku Dikasihi. Umat keaja yang baik, hidup adalah anugrah, bukan musibah. Hidup adalah berkah dan bukan sumber gelisah. Merenungkan tentang kehidupan yang bisa dikatakan hidup adalah anugrah, pastinya bukan hanya sebuah jargon, tetapi bagaimana cara memahami itu, kita perlu masuk dalam satu pengalaman dasar. Kalau mengatakan hidup adalah anugrah dan bukan musibah, artinya kita perlu memiliki satu pengalaman dasar, kesadaran awal, bahwasannya kita adalah pribadi manusia yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Bagaimana cara memahami itu? Cara paling sederhana adalah mencoba bertanya dalam hati kita, dalam diri kita, bagaimana sebenarnya kita bisa bertumbuh sampai dengan hari ini, kita bisa berkembang dengan baik, bahkan kita bisa mendengarkan permenungan kita bersama-sama hari ini. Pastinya pertama-tama karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan yang nyata dalam diri orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, kerabat kita, teman-teman di mana kita berada. Di situlah pengalaman yang perlu kita sadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Poin yang paling penting untuk mengatakan hidup itu adalah anugrah, adalah aku dan kita semua menyadari bahwa aku dikasihi oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh sesamaku. Dan saya minta kita semua, kita pegang dada kita masing-masing, dan dengan tenang dalam keheningan mengatakan aku dikasihi. Aku dikasihi. Aku dikasihi. Biarkan kata-kata itu mengalir di dalam diri kita, di dalam batin kita, untuk menyadari betapa kita ini istimewa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan kita menjadi pribadi yang sangat berharga. Untuk itulah, mari kita sama-sama dalam permenungan ini, menyadari bahwa bagaimana pengalaman dikasihi itu menjadi kekuatan awal yang perlu kita sadari setiap harinya untuk bicara tentang menghormati martabat manusia. Terima kasih.